Karena itu meski dinyatakan tanpa mahar, namun pelamar yang ingin diusung Partai Golkar menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2020 tetap harus mengeluarkan uang. Mereka harus menanggung renteng biaya survei elektibilitas untuk menentukan bakal calon yang diusung. Menjelang Pilkada Kalsel 2020, Partai Golkar membuka pendaftaran calon wakil gubernur Kalsel, sedangkan untuk calon gubernur, Partai Golkar Kalsel telah memutuskan mengusung calon pertahanan Sabirin Nor. Hingga Senin Siang atau Hamin 1 sebelum penutupan pendaftaran, sedikitnya sudah ada tiga nama yang mengembalikan berkas pendaftaran untuk diusung sebagai cawagub Partai Golkar Kalsel. Mereka, Gusti Sahyar yang merupakan pejabat di lingkup Pemprov Kalsel, kemudian anggota DPRD Kalsel Rauhsehan NB, serta koordinator wilayah Kalimantan DPP Partai Golkar, Gusti Iskandar. Menurut Gusti Iskandar, berdasarkan petunjuk pelaksanaan pendaftaran, maka para calon yang melamar nantinya bakal membayar atau membiaya survei elektabilitas, termasuk dirinya yang merupakan karder partai tersebut. Melakukan survei, yang biaya surveinya itu ditanggung renteng oleh bakal calon itu. Jadi kalau ada limanya lima orang ditanggung renteng, nanti siapa saja. Nah, berdasarkan data survei itulah yang menjadi satu rekomendasi, tambahan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk memutuskan. Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kalsel, Puar Junaidi, mengatakan, selain survei, ada mekanisme lainnya yang harus dilakukan para pelamar, seperti penyampaian pisi misi. Jadi, sebagaimana aturan yang berlaku, nanti akan kita lakukan evaluasi. Setelah kita lakukan evaluasi, nanti ada acara penyampaian pisi misi. Penyampaian misi-misi dari bakal calon yang nanti jadwal akan ditetapkan kemudian. Nah, setelah penyampaian pisi misi, baru nanti kita lakukan survei kepada bakal calon wakili tersebut. Pendaftaran Cawagup yang diusung Partai Golkar Kalsel ini, rencana ditutup pada selasa hari ini. Rencana di hari terakhir ini, Wakil Bupati Hulusungi Utara, yang juga kader Partai Golkar Abdul Wahid, bakal mengembalikan berkas pendaftaran. Dari Banjarmasin, Denny M.Yunus, Ainyus, Mahaporkan.